Halo ko friends, pada soal ini untuk menentukan bayangan dari titik tersebut kita gunakan rumus rotasi X aksen Y aksen yang sama dengan cos alpha negatif sin alpha sin alpha cos alpha dikali X dikurang P Y minus Q ditambah dengan PQ dimana pada soal ini diketahui bahwa titiknya adalah 3,4 dimana titik ini dirotasikan oleh pusat 1,0 dengan sudut alpha pertamanya adalah sama dengan 20 derajat lalu disini ditransformasikan kembali oleh rotasi yang berpusat di 1,0 dengan alpha 2 nya adalah sama dengan 10 derajat maka untuk mencari bayangannya karena dia berpusat di titik yang sama yaitu di titik P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0 maka nilai dari X aksen Y aksennya dapat kita tuliskan menjadi seperti berikut dimana dari sini kita peroleh X aksen Y aksennya menjadi sama dengan cos alpha 2 nya adalah 10 derajat, negatif sin 10 derajat, sin 10 derajat, cos 10 derajat, dikali dengan cos 20 derajat, negatif sin 20 derajat, sin 20 derajat, cos 20 derajat, dikali dengan X minus P Y minus Q, dimana disini kita ketahui bahwa nilai X nya adalah 3, Y nya adalah 4, sehingga 3 dikurang dengan 1, lalu 4 dikurang 0, ditambah dengan 1, 0 karena disini nilai 10 derajat dan 20 derajat bukan merupakan sudut istimewa maka kita gunakan kalkulator sehingga nilai dari sin 20 derajat adalah sama dengan 0,34, cos 20 derajat sama dengan 0,94, sin 10 derajat sama dengan 0,17, dan cos 10 derajat sama dengan 0,98 sehingga nilai dari X aksen Y aksennya adalah sama dengan matriks dari 0,98, negatif 0,17, 0,17, 0,98, dikali dengan matriks 0,94, negatif 0,34, 0,34, 0,94, dikali 24, ditambah 1, 0 disini kita hitung dari matriks belakangnya, maka dari sini kita peroleh nilai X aksen Y aksennya menghasilkan sama dengan 0,98, negatif 0,17, 0,17, 0,98, dikali dengan matriks 0,94, dikali 2, ditambah dengan negatif 0,34, dikali 4, lalu 0,34, dikali 2, ditambah dengan 0,94, dikali dengan 4, ditambah dengan 1, 0 sehingga nilai dari X aksen Y aksennya, sehingga nilai dari X aksen Y aksennya, menghasilkan sama dengan 0,98, negatif 0,17, 0,17, 0,98, dikali 0,52, 4,44, ditambah 1, 0 lalu kita hitung lagi, maka nilai dari X aksen Y aksennya, menghasilkan sama dengan 0,98, dikali 0,52, ditambah, negatif 0,17, dikali 4,44, lalu 0,17, dikali 0,52, ditambah 0,98, dikali 0,98, dikali 0,94, ditambah dengan 1, 0, sehingga nilai dari X aksen Y aksennya, menghasilkan sama dengan negatif 0,2452, 4,4396, ditambah dengan 1, 0, menghasilkan sama dengan 0,7548, 4,4396 Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa pemetaan atau peta dari titik 3,4 adalah A aksen, yaitu di titik 0,7548, 4,4396 Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya